. Lionel Messi dan lima penggawa timnas Argentina lainnya absen dari sesi latihan tim mereka di Qatar jelang piala dunia 2022. Hal itu kemungkinan merupakan bagian dari strategi sang pelatih Lionel Scaloni, agar tak ada pemainnya yang cedera lagi. Menurut laporan Al Jazeera yang dilansir pada Minggu 19 November 2022, Messi tak terlihat dalam sesi latihan lapangan La Albiquileste jurukan timnas Argentina yang digelar pada Jumat 18 November 2022. Selain itu, empat pemain andalan lainnya seperti Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Nicolas Otamendi, dan Angel Di Maria juga tak muncul bersama rekan-rekan lainnya di atas lapangan hijau. Lalu, dua back lainnya yaitu Lissandro Martinez dan Juan Foyt juga melewatkan sesi latihan di lapangan Qatar University itu. Akan tetapi, tujuh pemain tersebut tetap melakukan latihan di pusat kebugaran. Pihak tim pelatih wakil Amerika Selatan itu pun tak memberikan penjelasan mengenai alasan mengapa tujuh pemain tersebut latihan terpisah. Namun, hal itu diyakini sebagai tindakan pencegahan cedera untuk mereka. Pasalnya, beberapa hari lalu dua pemain Argentina yakni Joaquin Korea dan Nicolas Gonzalez, dipulangkan dari Qatar karena keduanya mengalami cedera sehingga tak mungkin bisa dimainkan di Piala Dunia 2022. Alhasil, Scaloni mungkin memutuskan untuk tak terlalu memberi beban latihan yang berat pada pemain-pemain intinya tersebut untuk mengurangi risiko cedera. Sebagai ganti dari Gonzalez, Scaloni memanggil gelandang serang Atletico Madrid, Angel Korea. Namun, belum diketahui siapakah yang dipanggil untuk menggantikan Korea. La Albi-Keleste sendiri merupakan salah satu tim yang difavoritkan untuk juara Piala Dunia 2022. Selain karena materi pemain yang berkualitas, mereka juga sedang dalam performa yang luar biasa dengan catatan 35 pertandingan tak terkalahkan. Perjalanan Lionel Messi dan kolega pun akan dimulai dengan menghadapi Arab Saudi dalam laga pertama grup C Piala Dunia 2022 pada selasa tanggal 22 November tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, barulah mereka bentrok dengan dua tim lainnya, yakni Meksiko pada tanggal 27 November dan Polandia pada tanggal 1 Desember mendatang.